Lone in the Dark adalah salah satu judul legendaris dalam genre horror survival yang pertama kali dirilis pada tahun 1992 oleh Infogrames. Game ini menjadi tonggak dalam sejarah permainan video karena memperkenalkan banyak elemen gameplay yang sekarang menjadi standar untuk genre horror survival. Dengan atmosfer yang gelap, teka-teki yang menantang, dan tingkat ketegangan yang tinggi, Lone in the Dark telah menjadi favorit penggemar horror selama bertahun-tahun. Dalam ulasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari Lone in the Dark, termasuk cerita, gameplay, grafis, suara, dan dampaknya dalam industri permainan. Lone in the Dark mengikuti petualangan seorang detektif swasta bernama Edward Carnby yang menyelidiki misteri di sebuah rumah besar bernama Der Cetomensyah. Setelah menerima pesan dari seorang klien yang tak dikenal, Carnby pergi ke rumah tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, apa yang dimulai sebagai penyelidikan biasa segera berubah menjadi mimpi buruk ketika Carnby menemukan bahwa rumah tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk jahat dan teror yang tak terbayangkan, cerita dalam Lone in the Dark sangat memikat dan menegangkan dengan plot yang penuh dengan misteri dan intrik. Petualangan Carnby melalui Der Cetomensyah menghadirkan sejumlah kejutan dan bahaya yang menakutkan, menjadikan pengalaman bermainnya sangat memuaskan bagi para penggemar horor. Lone in the Dark adalah game horor survival yang menekankan eksplorasi, teka-teki, dan pertempuran melawan makhluk-makhluk supernatural. Pemain mengendalikan karakter utama dalam tampilan kamera yang statis, menjelajahi lingkungan yang gelap dan menakutkan dari sudut pandang orang ketiga. Pertarungan dalam game ini adalah bagian kecil dari gameplay, dengan fokus utama pada teka-teki dan eksplorasi lingkungan. Pemain harus menggunakan keterampilan observasi dan pemecahan masalah mereka untuk menemukan item, memecahkan teka-teki, dan menghindari jebakan yang tersebar di sepanjang perjalanan. Selain itu, Lone in the Dark juga memperkenalkan sistem inventaris yang inovatif untuk genre horor survival. Pemain dapat mengumpulkan berbagai barang dan senjata selama permainan, yang dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup dan maju melalui tingkat. Manajemen inventaris yang cerdas dan pemilihan peralatan yang tepat menjadi kunci untuk berhasil dalam permainan, salah satu aspek yang paling menarik dari Lone in the Dark adalah atmosfernya yang gelap dan menakutkan. Lingkungan yang penuh dengan bayangan, suara-suara aneh, dan musik yang mencekam menciptakan suasana yang sangat menegangkan dan mengasihkan, membuat pemain merasa tegang dan waspada sepanjang permainan. Grafis dalam Lone in the Dark adalah pencapaian luar biasa untuk masanya. Meskipun game ini dirilis pada tahun 1992 dan menggunakan grafis 3D primitif, desain lingkungan dan karakter masih mengesankan dan menakutkan. Der Cetomen Shah dirancang dengan detail yang luar biasa, dengan setiap ruangan, koridor, dan sudut yang menyimpan rahasia yang menakutkan, meskipun grafisnya mungkin terlihat kuno bagi standar modern, estetika gelap dan atmosferik dari game ini tetap berdiri sebagai contoh yang kuat dari desain artistik yang efektif dalam menciptakan ketegangan dan ketakutan. Sound desain dalam Lone in the Dark adalah salah satu aspek yang paling menonjol dan penting dalam pengalaman bermain. Suara-suara lingkungan yang gelap, suara-suara aneh yang tidak dikenal, dan musik yang menakutkan dan mencekam menciptakan atmosfer yang sangat menegangkan dan memikat, penggunaan efek suara yang cerdas dan musik yang menegangkan membantu membangun ketegangan dan meningkatkan intensitas permainan, membuat pemain merasa tegang dan terjebak dalam suasana mencekam dari awal hingga akhir. Lone in the Dark telah meninggalkan warisan yang mendalam dalam genre horror survival dan industri permainan secara keseluruhan. Sebagai salah satu game paling berpengaruh dalam sejarah, ia telah mengilhami banyak judul lain dalam genre yang sama dan terus menjadi favorit penggemar horror yang mencari pengalaman yang menakutkan dan menegangkan, dengan cerita yang memikat, gameplay yang menantang, grafis yang mengesankan, dan suara yang mencekam. Lone in the Dark adalah salah satu game horror survival terbesar sepanjang masa. Meskipun telah berusia beberapa puluh tahun, game ini tetap berhasil mempertahankan daya tariknya dan mengekalkan tempatnya di hati para penggemar horror di seluruh dunia. Bagi siapapun yang mencari pengalaman horror klasik yang masih menakutkan hingga hari ini, Lone in the Dark adalah pilihan yang sempurna. Terima kasih telah menonton!